Intro Wawancara tapaknya merupakan bagian terpenting dari kerja seorang wartawan. Wawancara bisa berupa obrolan di bar, guna memperoleh latar belakang informasi mengenai sebuah kejadian, atau percakapan telpon yang bisa memberikan cerita yang lebih rinci, yang kemudian direkam untuk selanjutnya disiarkan. Apapun tujuannya, sebetulnya prinsip-prinsip jurnalistik yang berlaku bagi wawancara sama saja. Tayangan berikut ini memperlihatkan cara seorang wartawan mewawancarai narasumbernya, guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Bagi reporter di lapangan, setiap wawancara bisa saja menghasilkan sebuah kutipan yang biasanya disebut soundbite, yang dalam paket laporannya akan digabungkan dengan kutipan dari narasumber lainnya. Reporter bisa saja mengatakan suatu fakta, tetapi bobot informasi itu akan lebih meningkat jika narasumbernya sendiri yang mengungkapkannya. Kutipan biasanya panjangnya 15 sampai 30 detik, dan merupakan intisari dari sebuah laporan. Misalnya, masyarakat ingin mengetahui alasan pengambilan suatu kebijakan, langsung dari orang yang bertanggung jawab atas kebijakan itu. Maka Anda dapat melontarkan sejumlah pertanyaan kepada narasumber, agar ia dapat menjelaskan alasan-alasannya. Tetapi sepanjang wawancara, Anda harus mencari jawaban yang paling bisa menyimpulkan inti pertanyaannya. Jika perlu, ulangi pertanyaan Anda. Ada kalanya narasumber lebih santai dan lebih fokus setelah diberi kesempatan kedua kalinya. Bisa juga diperlukan wawancara yang lebih panjang, seperti yang biasa dilakukan penyiar dalam dialog pada program berita. Wawancara demikian perlu dilakukan jika dinilai, pemirsa berkepentingan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap. Dengan begitu, pemirsa bisa melihat betapa pihak yang bertanggung jawab diberi kesempatan untuk menjelaskan hal-hal yang ingin diketahui oleh publik. Teknik-teknik yang digunakan dalam wawancara di lapangan maupun di studio hampir tidak banyak berbeda. Tujuan utama dari wawancara adalah meminta narasumber menjelaskan atau memberi informasi secara jelas dan wawancara harus dilakukan dengan cara bersikap kritis, menanggapi setiap hal yang disampaikan oleh narasumber. Reporter memiliki keistimewaan karena berkesempatan untuk menanyakan kepada narasumber mengenai berbagai persoalan yang ingin ditanyakan masyarakat banyak yang kebetulan masyarakat tidak punya kesempatan itu. Karenanya sebagai reporter Anda tidak boleh mengecewakan harapan pemirsa. Berikut ini ada beberapa contoh wawancara yang lucu. Yang penting bagi Anda adalah memperhatikan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama wawancara berlangsung. Langkah pertama adalah melakukan riset sebanyak mungkin. Pengalaman yang paling memalukan bagi seorang reporter atau penyiar adalah ketika ia harus dikoreksi oleh narasumbernya sehubungan dengan fakta-fakta yang disondorkannya dalam sebuah wawancara. Saudara bersama saya di studio malam ini sudah hadir Menteri Pendidikan Bapak Effendi Tanjung. Selamat malam. Selamat malam. Kebijakan barunya yang bocor ke meja redaksi menyebutkan akan adanya pemotongan jumlah jam pelajaran bagi siswa-siswa di Indonesia. Pak Effendi, apakah menurut Bapak kebijakan ini tidak akan merusak sistem pelajaran yang ada di Indonesia? Sebenarnya kebijakannya justru untuk menambah waktu belajar, bukan mengurangi. Lagipula, nama saya sebetulnya Rudy. Pembawa acara telah salah menyebutkan nama Menteri tersebut dan menanyakan sebuah masalah dalam rancangan kebijakan yang langsung bisa disangkal oleh Sang Menteri. Pembawa acara tersebut kehilangan kredibilitasnya dengan salah menyebutkan fakta. Riset yang sederhana dapat menghindari kejadian ini. Menuliskan daftar pertanyaan Anda sebelum wawancara akan membantu Anda untuk berpikir secara menyeluruh sepanjang wawancara dan memberikan Anda kepercayaan diri. Tapi jangan terlalu terikat kepada daftar Anda. Simaklah dengan sesama jawaban-jawaban narasumber sehingga Anda dapat mengikuti semua perkembangan percakapan. Jadi Pak Effendi, apakah Anda mengakui bahwa kebijakan Anda akan merusak sistem pengajaran? Tidak. Seperti yang saya katakan tadi, nama saya adalah Rudy. Dan rencana saya untuk meningkatkan waktu belajar adalah justru guna menambah mutu dari pengajaran. Oh, jadi Anda sudah menyebutkannya tadi. Tapi tetap saja itu akan merusak sistem pengajaran? Pembawa acara tidak mendengarkan jawaban pertama dari Menteri itu dan tetap ngotot melanjutkan dengan pertanyaan yang telah disiapkannya. Fakta yang dikemukakannya salah terus dan usahanya untuk terus menanyakan soal jam belajar yang diperpendek bukannya yang diperpanjang, malah semakin memperburuk keadaan. Usahakan melontarkan pertanyaan-pertanyaan secara lebih terfokus. Jangan mengajukan pertanyaan yang terlalu umum dan berharap akan mendapatkan jawaban yang menarik. Bagaimana hal ini akan terjadi? Apanya yang bagaimana? Anda tahu kan maksud saya? Tidak. Saya tidak mengerti maksud Anda. Pertanyaannya umum sekali sehingga narasumber tidak tahu apa yang diinginkan oleh reporter secara lebih spesifik. Ajukan pertanyaan satu persatu. Sampaikan pertanyaan secara ringkas dan langsung kesasaran. Jika tidak, narasumber maupun pemirsa akan bingung. Pak Menteri, mengapa Anda berkesimpulan bahwa menahan anak-anak lebih lama di sekolah merupakan ide yang baik? Ya, saya tahu mungkin banyak orang tua yang setuju dengan ide tersebut. Karena selain anak-anak bisa memperoleh pelajaran secara lebih mendalam, seperti misalnya sejarah ataupun geografi, geografi, tapi Anda tentunya harus sadar bahwa banyak diantara orang tua yang tidak sependapat. Dan saya rasa pendapat mereka itu patut dihargai karena kebanyakan modern pendapatnya dan saya rasa selama mereka teguh pada keyakinannya dan jujur, saya rasa mengapa tidak diperhatikan. Dan sebenarnya, seberapa jauh perbedaan pendapat itu? Apakah menurut Pak Menteri itu perlu ditanggapi atau tidak? Ya, memang pertanyaan Anda menarik. Tapi, saya tidak tahu bagaimana harus menjawabnya ini. Reporter menanyakan lima buah pertanyaan sekaligus dan menambahkan banyak sekali informasi yang tidak relevan. Dia membiarkan tamunya kehilangan arah dan bingung. Buatlah pertanyaan yang pendek dan langsung pada sasaran. Hindari mengungkapkan pertanyaan Anda kepada narasumber sebelum on-air, karena ini bisa menghilangkan spontanitas dan terlihat seperti wawancara palsu. Anda boleh saja menyampaikan terlebih dahulu pertanyaan Anda, karena memang itu satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan wawancara tersebut. Tapi, jangan membiarkan tamu Anda membuat daftar jawabannya. Kebijakan baru Anda tentunya akan mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Ya, saya senang dengan pertanyaan ini. Seperti yang kita bicarakan tadi pada saat sebelum wawancara, bahwa proposal ini kami buat untuk meningkatkan pendidikan anak-anak. Dengan meningkatnya pendidikan anak-anak, berarti bahwasannya lebih kurang 3 juta pelajar akan dapat tertampung untuk bisa sekolah di universitas. Wawancaranya terdengar kaku dan dibuat-buat. Menterinya bahkan membacakan jawabannya. Ini kelihatan seperti sebuah opera sabun dibandingkan sebuah wawancara yang bersifat menyelidiki. Upayakan agar narasumber selalu melihat Anda. Hal ini akan menghasilkan gambar lebih enak ditonton dan bisa menghindarkan narasumber dari penampilan seperti orang kebingungan. Bagaimana pemerintah akan membayar biaya kelebihan jam-jam pelajaran? Apakah ini berarti akan ada pemotongan budget untuk sektor-sektor lain di bidang pendidikan? Ya, kami akan mencari jalan agar tidak mengganggu program ataupun anggaran pendidikan. Tapi kan ini tidak terlalu penting. Jika reporter tidak memperhatikan garis mata narasumber akan terlihat naik turun. Hal seperti ini membuatnya kelihatan seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Padahal mungkin tidak. Reporter harus selalu berupaya mengesampikan pikiran-pikiran mereka sendiri maupun kecurigaan-kecurigaan jika ingin mempertahankan kredibilitasnya sebagai seorang wartawan. Reporter dalam berwawancara harus mengajukan argumen-argumen yang kritis yang dalam bahasa Inggris disebut memerankan devil advocate agar bisa melakukan cross-check terhadap fakta yang disampaikan oleh Narasumber. Pak Menteri menurut Anda pertimbangan ekonomi tidaklah terlalu penting tapi kalangan oposisi berpendapat bahwa Anda akan memotong anggaran pemeliharaan sekolah yang menurut mereka sangat penting. Ya mereka boleh saja mengatakan hal itu tapi biasalah kaum oposisi mereka selalu mendiskreditkan pemerintah, program-program pemerintah dalam membangun kondisi negeri ini. Tapi pihak oposisi sudah membuktikan bahwa kondisi sekolah-sekolah negeri sudah sangat buruk sehingga sangat mempengaruhi kondisi kesehatan para murid. Dan mereka mengatakan contoh yang jelas adalah kondisi kamar mandi yang sudah banyak rusak serta kondisi taman bermain yang sangat kotor. Dalam adegan yang baru saja Anda saksikan reporter sedang memainkan peranan sebagai devil's advocate. Dengan kata lain dia menanyakan pertanyaan dari pihak oposisi kepada sang menteri. Secara pribadi mungkin pembawa acara tidak setuju dengan pihak oposisi tetapi tugasnya adalah menyajikan kedua sisi dari argumentasi tersebut. Jadi peranannya adalah berperan sebagai sisi yang tidak hadir dan menantang sang menteri. Wartawan harus selalu mengendalikan jalannya wawancara. Pemirsa bisa melihat jika narasumber memang mencoba mengalihkan pembicaraan atau tidak mau menjawab pertanyaan. Biasanya ada alasan kuat yang membuat narasumber menghindar dari pertanyaan reporter. Seorang pembawa acara yang baik harus gigih menggiring wawancara sehingga narasumber mengungkapkan kebenaran. Usahakan mengajukan pertanyaan yang sangat spesifik sehingga narasumber tidak dapat menggelak untuk menjawabnya. Apakah betul Anda akan memotong budget pemeliharaan sekolah untuk membiaya rencana baru tersebut? Saya kira tidak ada satu orang pun yang tahu isi proposal tersebut secara pasti karena memang saya belum mengumumkannya tentang rencana itu. Tapi informasi tersebut betul? Ya memang ada masukan-masukan tapi kalau dikatakan bahwa saya akan memotong anggaran biaya pemeliharaan gedung itu lebih bersifat spekulatif dan terlalu dini. Tapi informasi itu betul? Ya kenyataannya sekarang para pelajar membutuhkan waktu ekstra belajar. Kan bagus untuk pendidikan mereka. Tapi informasi itu betul kan Pak? Nah begini, tidak ada satu orang pun yang akan mengatakan tidak kalau saya menambahkan waktu belajar bagi anak-anak. Maaf, saya rasa saya harus meluruskan pertanyaan saya. Rencana tersebut ada atau tidak? Saya tidak berunang menjawabnya. Baiklah, terima kasih. Saya rasa pemirsa di rumah sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri. Pertanyaan yang telah diajukan sampai lima kali pasti berdampak serius terhadap menteri tersebut. Itulah mengapa ia menghindar untuk menjawabnya. Tetapi akhirnya dia mengakui bahwa ia tidak bersedia menjawab pertanyaan tersebut sehingga pemirsa bisa melihat betapa menteri tersebut menyembunyikan sesuatu. Dari contoh ini Anda juga dapat melihat bahwa sebagai pewawancara Anda tidak perlu takut menginterupsi narasumber. Narasumber yang berusaha menghindari pertanyaan biasanya memperpanjang jawabannya dengan berbagai taman informasi yang tidak relevan. Pemirsa pun tahu, demikian juga Anda. Tapi Anda tidak perlu menjadi sombong atau agresif. Juga jangan terlalu menghormat atau merendah sewaktu berhadapan dengan narasumber. Berlakulah sopan, tetapi tegas. Sebuah wawancara justru dapat menjadi sangat informatif karena hal-hal yang disembunyikan oleh narasumber ketimbang oleh apa yang diungkapkannya. Presiden Dimas Aryo Kendor, bisakah Anda menjelaskan mengapa Anda bersedia datang di pertemuan tingkat tinggi negara-negara angin ribut? Ya, saya datang karena diundang. Apakah kedatangan Anda untuk meminta kemerdekaan negara Anda? Saya tidak akan menjelaskannya kepada Anda. Menurut Anda, kapan negara Anda bisa merdeka? Saya tidak akan menjelaskannya kepada Anda. Presiden Dimas Aryo Kendor, setelah merdeka nanti, apakah Anda tetap bersikukuh untuk keluar dari federasi negara-negara angin ribut? Mengapa Anda tanyakan soal itu kepada saya sekarang? Saya rasa sekarang atau nanti akan sama saja. Dan mengapa Anda bertanya kepada saya seperti itu? Apakah saya tidak layak untuk menanyakannya sekarang? Ya, saya sering sudah mengatakan kepada masyarakat bahwa ikuti saja apa yang saya maksud. Jika Anda keluar dari federasi negara-negara angin ribut, bagaimana Anda mendanai negara Anda? Bukankah negara Anda termasuk negara yang tidak kaya? Saya tidak akan mengatakannya kepada Anda, itu urusan saya. Cara apa yang akan Anda tempuh untuk mengatasi hal tersebut? Cara apa, itu saya tidak akan katakan kepada Anda. Jadi apa yang akan Anda ungkapkan sekarang? Tidak ada. Apakah Anda akan menceritakan mengapa Anda mengunjungi negara Kurawa? Itu urusan saya. Jadi wawancara ini tidak berarti kalau begitu? Ya, terserah Anda karena Anda kan seorang jurnalis. Baik, terima kasih. Contoh yang baru saja kita ikuti memang terlihat lucu. Sebenarnya wawancara tersebut sungguh-sungguh pernah terjadi. Reporternya telah melakukan penelitian dan dapat mempertahankan kredibilitasnya. Dari wawancara tersebut, dapat terlihat secara gamblang karakter presiden yang menjadi narasumber. Dari contoh-contoh tersebut, dapat Anda lihat bahwa jika tetap mempertahankan di bawah, kenetralan, dan ketenangan, maka sebagai pewawancara, Anda pasti akan berhasil. Termasuk sewaktu melakukan wawancara dengan narasumber yang paling sulit sekalipun.